Indonesia kini terancam sanksi FIFA atas buntut penolakan terhadap salah satu kontestan piala dunia usia 20 yaitu Israel. Selain drawing yang dibatalkan, FIFA juga memiliki wewenang melakukan pembatalan status tuan rumah yang dimiliki oleh Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia wajib bergerak cepat mengambil langkah tepat agar status tuan rumah tidak lepas. Pasalnya, FIFA pernah memindahkan tuan rumah dari satu negara ke negara lain dengan berbagai alasan. Dan berikut adalah 5 turnamen yang pernah ganti tuan rumah karena berbagai masalah. Kolombia, Piala Dunia 1986 Kolombia pernah mendapatkan kesempatan untuk menggelar Pesta Akbar Sepak Bola yaitu Piala Dunia edisi tahun 1986. Bahkan, negara yang terletak di benua Amerika itu telah mendaftarkan diri sejak tahun 1973. Kolombia telah melakukan renovasi besar-besaran dari mulai stadion hingga layanan publik untuk menyambut Piala Dunia saat itu. Namun sayangnya, infrastruktur yang disediakan Kolombia kala itu justru tidak mampu memenuhi standar FIFA. Alhasil, pada 25 Oktober 1982, atau hanya beberapa bulan setelah Piala Dunia 1982 berakhir, pemerintah Kolombia mengumumkan pengunduran diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986. Sebagai gantinya, FIFA menunjuk Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 1986. Maroko, Piala Afrika 2015 Berikutnya, ada Maroko yang batal menjadi tuan rumah Piala Afrika 2015. Bukan karena masalah infrastruktur yang belum standar, namun Maroko mengundurkan diri setelah wabah virus Ebola menyebar di Afrika. Maroko sempat mengajukan pengunduran turnamen selama satu tahun untuk menggelar Piala Afrika di tahun 2016. Namun, hal itu tidak disetujui oleh CIF. Alhasil, pada November 2014, Maroko resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah dan digantikan oleh Ekuatorial Guenea sebagai tuan rumah pengganti. Peru, Piala Dunia Usia 17 2019 Peru menjadi salah satu negara yang digadang-gadang akan menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 20. Namun sebelum itu, Peru ternyata juga pernah gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia Usia 17 tahun 2019 lalu. Sama seperti Kolombia, infrastruktur yang tidak memenuhi standar FIFA menjadi penyebab utama Peru dicopot sebagai tuan rumah. Hal tersebut diketahui Dewan FIFA setelah serangkaian inspeksi yang dilakukan di beberapa stadion. Sebagai gantinya, FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah Piala Dunia Usia 17 tahun 2019. Argentina, Copa America 2019 Pencopotan status tuan rumah juga pernah dialami Argentina pada gelaran Copa America tahun 2021 lalu. Penyebab batalnya Argentina menggelar Copa America saat itu adalah melonjaknya virus COVID-19 yang menyerang Argentina yang mengharuskan negara melakukan lockdown total. Saat itu, Kolombia sempat menjadi kandidat kuat tuan rumah Copa America 2021. Namun, kondisi negara yang tidak kondusif menjadi penghalang Kolombia saat itu. Alhasil, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan atau CONMEBOL menunjuk Brazil sebagai tuan rumah Copa America 2021 untuk menggantikan Argentina. China, Piala Asia 2023 Yang terbaru, ada China yang batal menjadi tuan rumah Piala Asia 2023 setelah mengundurkan diri akibat pandemi virus COVID-19. China yang menjadi pusat penyebaran COVID-19 saat itu tidak mau ambil resiko dengan menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Alhasil, sejumlah negara pun mencalonkan diri menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Di antaranya, ada Indonesia, Qatar, Korea Selatan, dan Australia. Namun, Konfederasi Sepak Bola Asia saat itu akhirnya memutuskan Qatar sebagai tuan rumah Piala Asia 2023. Turnamen tersebut dijadwalkan akan bergulir pada Januari 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!